Dipersembahkan oleh Oke lah kita pilih angka yang sangat disukai oleh orang-orang Chinese ya Angka delapan Oke angka delapan Kita buka Play your pass Asik Oke Play lah Oh play dong Masa seorang atlet Pernah jadi atlet Enggak ini play Tepuk tangan lagi semangatnya Nah Kali ini Kita mau ada games Tapi tidak hanya Densu sendiri yang nanti akan bermain Tapi para panelis boleh maju ke depan teman-teman Oke Silahkan Oke permainan sombong Seberapa sombong sih? Dari semua orang yang ada disini Cuman gue yang pernah di Hotel Prodeo Yeay Kang Maman Seberapa sombong Kang Maman? Orang-orang berebut mahkota Bisa mati sekalipun demi mahkota Gue lepasin Gumbun Seberapa sombong Intan? Orang-orang biasanya pergi ke Bali tiga hari seminggu Aku cuman buat makan siang terus pulang lagi Weay Sombong beneran nih ya kan? Ini sombong-sombong Seberapa sombong Kuku? Gue ke restoran all you can eat Minum air doang terus pulang Tetap bayar ya tapi ya Seberapa sombong Betul Haikar? Beli minyak urut Cap nona mas Masnya gue buang Nonanya gue gas Weay Sombong-sombong Saingan-saingan Kamil punya lu banget tuh Mukanya doang Alim ya Kas-kas aja deh Seberapa sombong Densu? Ya karena saya pebasket sombong ya Banyak orang yang pikir saya jago main basketnya Sebenernya saya main basketnya gak jago-jago amat Cuma kalau saya ke lapangan basket Lapangannya cium tangan sama saya Terima kasih Silahkan duduk Thank you Mantap Kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Ya Pak Mirsa tadi sudah banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh seorang Densu Tentang kisah hidupnya dan juga spirit hidupnya Tapi ternyata juga tidak hanya Persoalan-persoalan tadi yang kita bahas Ada satu sosok lagi selain mama Yang ternyata juga saat ini berpengaruh dalam hidup Densu Dalam hal apa? Dalam kehidupan? Ataupun juga dalam karirnya Kali ini saya akan datangkan bintang tamu Yang juga tak kalah hebatnya Dengan seorang Denny Sumargo Yang merupakan sosok yang memiliki ras Apantang menyerah luar biasa Meskipun pernah tidak direstui oleh kedua orang tuanya Di bidang olahraga yang satu ini Ia berhasil menjadi juara tinggi dunia Mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Namun sebelumnya kita saksikan dulu Tayangan biopik yang satu ini Sang legendaris Langsung, Elias Pikal Bang Elias, apa kabar? Dan didampingi oleh se-istri tercinta Mama Rinang Apa kabar? Silahkan tidur Sudah saya sekian bersama ya Cuplikan, abu-abu dari Elias Pikal Tapi pertanyaan mendasar saya Kenapa Husdansu? Karena tidak mirip sama sekali Kenapa? Eh kamu udah liat diru Liat hati Liat diru Enggak Mirip gak seorang gengsu? Yang memang sudah beli ke maksud saya Tapi sudah dibikin Wake up ya? Wake up dari Surah Pikal Kalau dia keputus saya dulu Kayak begini Bang Elias Pikal Mau pilih box nomor berapa? Mama Rinang mungkin bisa dibantu Mau box nomor berapa? Lima Box nomor lima? Oke, kita buka box nomor lima Kita suka yang di tengah-tengah ya Biopic Mas banget ya Bisa begitu ya Bisa begitu ya Berdansu kenapa tuh? Oke, Kang Mama silahkan Ganteng mana Elias Pikal muda dengan Dini Sumarco? Di mana di film? Ya toh Ternyata waktu liat Elias Pikal muda lebih ganteng mana? Oh ya, yang ini Mama Rinang, ganteng-ganteng siapa? Waktu muda Iya Sama Dinsu sekarang Iya Kalau saya ya Jujur saya tetapi Elastika sih Ya 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 Itu kok tanya pembuka? Oke Lanjutannya berarti Karena betul-betul cinta sama Eli Larangan Mamanya Bu Rina pun gue lewatin aja Iya dong Memangnya ada larangan apa? Enggak disetujui perlihatan Iya Oh oke Jadi Kalau tadi memang saya bilang saya pilih Elias Pikal dibandingkan Dini ya Waktu liat mudanya juga Mungkin kalau orang lain mau bilang kenapa saya pilih Elias Pikal Dokter mau pilih Elias Pilih Pendidikannya rendah Benarik Ya pendidikannya juga jauh berbeda Sehingga itu ditentang sama orang tua saya tentunya Ya tapi Saya liat di dalam Elias Pikal ini ada sosok yang lain Saya enggak tau nih hatinya Denny Karena saya enggak mendalam Bu jangan sampai tau Bu Oh jangan Aku juga nyesel Tentang betul-betul tapi kok bisa menerobos Karena waktu itu rame pemberitaannya kan Iya soalnya Saya liat bahwa Dia seorang yang sangat lugu ya Terus Jujur Apa adanya Dan sangat bertanggung jawab Tanggung jawabnya tuh saya liat Karena dia itu Gak ada apa-apanya ya Gak ada apa-apanya Tetapi dia punya usaha Berusaha untuk menghidupi mamanya Jadi kalimat di biopik yang bilang Saya mau juara biar mama saya tidak menderita lagi Betul Itu kalimat benernya dia Itu betul Baik Ini gue kasih berijingan dikit ya Om Eli tuh film ini udah mau dibikin dari 10 tahun lalu ya 2011 Jadi sudah mundur sekali Sampai Om Eli dan Mama Rini tuh sudah agak berkecil hati Jadi ini film sebenarnya kan bukan bicara tentang Hanya mau cari untung saja Tapi ini adalah seorang anak bangsa Yang di tahun 80 Bertarung habis-habisan Bukan hanya untuk sekedar cari uang Tapi dia mau bawa itu nama Indonesia Taruh di langit dunia itu Supaya orang tahu ada petinju Sapa Rua Ini fight baku hantam kita di atas ring Demi untuk darah Indonesia ini Itu Elias Pikal Bagaimana seorang Elias Pikal ketika tanding Semua jalan itu kosong Kosong Iya kan? Kosong 3M85 tuh nangis masal Ketika Yudhun Cun dihuk kirinya Dan KO di ronde ke delapan Indonesia berteriak Merinding sebegitu besarnya Karena hati Iya kan? Mau nanya ke Om Eli Om Ini karena saya mengamati olahraga-olahraga di Indonesia yang banyak tidak diapresiasi Apa yang Om Eli harapkan dengan ada film ini gitu Supaya orang-orang tahu juga Karena kita tahu bahwa Sekarang banyak sekali legenda-legenda olahraga di Indonesia yang kurang diperhatikan Itu saya mulai pertama kali saya tuh memang Dulu saya sudah bekerja keras untuk bagi masyarakat untuk Tidu juara adunya ini Banyak kan Mereka banyak politik Banyak juga saya Mereka saya bisa Bagaimana sampai saya bisa Sudah jari juara adunya Kenapa mereka tidak diperhatikan saya Mereka karena mereka selalu Ingat bahwa Saya hanya bertanding di atas ring Tapi mereka tidak Tidak Perhatikan saya Karena mereka sudah di Sudah permainan kan Politik untuk Ambil barang Apa punya Duit apapun semua dari saya tuh Saya tidak pernah lihat akan Duit ini dari 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 promotor Dari manager sampai Sekarang ini tidak pernah dapat apa-apa Warang Warang-warang itu semua tuh Diambil sama Mereka semua itu Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya Kalau kau melakukan sesuatu Walaupun itu salah Tanggung jawab Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Dari 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 Terima kasih.